Rindu tidak selalu hanya dirasakan dari kejauhan, tetapi juga dapat terjadi saat berdekatan dan bahkan saat baru bertemu. Tanda rindu yang tidak bisa dibuat-buat, namun, bahasa tubuh yang mengungkapkan segalanya. Selamat datang dalam perjalanan melalui ekspresi yang paling jujur dan autentik dari perasaan manusia. Di dalam video ini, kita akan menjelajahi tanda-tanda rindu yang tak terucapkan namun begitu kental terasa melalui bahasa tubuh. Mari kita telusuri bersama bagaimana ekspresi bahasa tubuh dapat mengungkapkan segalanya tentang perasaan yang mendalam ini. Rindu adalah perasaan yang mendalam dan kompleks, yang seringkali sulit untuk disembunyikan. Meskipun seseorang berusaha untuk menyembunyikan perasaan rindu mereka, bahasa tubuh seringkali menjadi penanda yang jelas. Bahasa tubuh dapat mengungkapkan segala hal yang tidak terucapkan, dan dalam konteks rindu, ekspresi non-verbal dapat menjadi petunjuk yang sangat kuat. Ekspresi wajah yang mencerminkan rindu Salah satu tanda rindu yang paling jelas terlihat melalui ekspresi wajah seseorang. Mata yang bersinar, senyuman yang tersembunyi di sudut bibir, dan tatapan yang penuh makna dapat menjadi petunjuk yang mengungkapkan perasaan rindu seseorang. Bahkan tanpa kata-kata, ekspresi wajah yang hangat, dan penuh kasih sayang, dapat menjadi tanda yang tak terbantahkan dari rindu yang terpendam. Kontak fisik yang bermakna Kontak fisik juga dapat menjadi bahasa tubuh yang mengungkapkan rindu. Sentuhan ringan di lengan, pelukan yang hangat, atau bahkan keberanian untuk menyentuh wajah seseorang secara lembut dapat menjadi tanda-tanda keinginan untuk dekat dan merindukan kehadiran seseorang. Kontak fisik yang bermakna seringkali menjadi cara yang paling alami untuk menyampaikan rasa rindu yang dalam. Gerakan tubuh yang mengisyaratkan kerinduan Gerakan tubuh seseorang juga dapat mengungkapkan rindu yang terpendam. Misalnya, merapatkan diri saat berbicara dengan seseorang, menatap jauh kekejauhan, atau bahkan menarik nafas dalam-dalam saat memikirkan seseorang yang dirindukan, semuanya bisa menjadi tanda-tanda yang mengisyaratkan kerinduan yang mendalam. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa tubuh seringkali menjadi cermin dari apa yang kita rasakan di dalam hati. Rindu, sebagai salah satu perasaan yang paling kuat, seringkali sulit untuk disembunyikan dan akan tercermin melalui ekspresi wajah, kontak fisik, dan gerakan tubuh yang mengungkapkan segalanya. Dengan memahami bahasa tubuh ini, kita dapat lebih memahami dan menghargai rasa rindu yang ada dalam diri kita dan orang lain. Apakah benar? Tanda rindu yang tidak bisa dibuat-buat. Dan apa benar? Bahasa tubuh yang mengungkapkan segalanya. Benar. Tanda rindu yang tidak bisa dibuat-buat melalui bahasa tubuh memang bisa mengungkapkan banyak hal. Bahasa tubuh seringkali menjadi cara yang kuat untuk mengkomunikasikan perasaan yang mendalam, termasuk rindu. Rindu tidak selalu hanya dirasakan dari kejauhan, tetapi juga dapat terjadi saat berdekatan dan bahkan saat baru bertemu. Jadi, Tanda rindu yang tidak bisa dibuat-buat, seringkali tercermin melalui bahasa tubuh yang mengungkapkan segalanya. Berikut adalah 20 gerakan tubuh yang dapat mengisyaratkan kerinduan. 1. Mata berkilau Mata yang berkilau dengan cahaya atau ekspresi mata yang hangat dapat menunjukkan rasa kerinduan. 2. Senyum lebar Senyum yang lebar dan tulus dapat mengungkapkan kerinduan dan kebahagiaan. 3. Kontak mata yang intens Menatap mata seseorang dengan intensitas dapat mengekspresikan kerinduan yang dalam. 4. Mengangkat alis Mengangkat alis secara ringan dapat menjadi tanda kejutan atau kerinduan. 5. Postur tubuh terbuka Membuka postur tubuh, seperti melebarkan bahu atau dada, dapat menunjukkan kerinduan untuk terhubung. 6. Sentuhan ringan Sentuhan ringan di lengan atau punggung dapat menyampaikan kerinduan dan keintiman. 7. Tertawa dengan hangat Tertawa dengan hangat dan tulus dapat menunjukkan kerinduan untuk bersenang-senang bersama. 8. Menyilangkan kaki dengan lembut Menyilangkan kaki dengan lembut, terutama dengan kaki yang menghadap ke arah seseorang, bisa menjadi tanda kerinduan. 9. Mengarahkan tubuh ke arah seseorang Mengarahkan tubuh secara fisik ke arah seseorang dapat mengekspresikan ketertarikan dan kerinduan. 10. Menggeser berat badan ke depan Menggeser berat badan ke depan saat berbicara dengan seseorang dapat menunjukkan ketertarikan dan fokus yang tinggi. 11. Menggaruk kepala dengan lembut Menggaruk kepala atau rambut dengan lembut bisa menjadi tanda kekhawatiran atau kerinduan. 12. Menggesekkan tangan Menggesekkan tangan secara lembut atau bermain-main dengan jari-jari bisa menunjukkan rasa gelisah atau kerinduan. 13. Menggenggam tangan sendiri Menggenggam tangan sendiri atau meremas jari-jari dapat menandakan kegelisahan atau kebutuhan akan dukungan. 14. Mengubah postur menjadi lebih terbuka Membuka postur tubuh, seperti melebarkan bahu atau dada, dapat menunjukkan kerinduan untuk terhubung secara emosional. 15. Mengangguk setuju dengan penuh perhatian Mengangguk dengan penuh perhatian saat mendengarkan dapat menunjukkan kerinduan untuk memahami dan terhubung. 16. Mengarahkan pandangan ke arah seseorang Mengarahkan pandangan atau mata ke arah seseorang secara konsisten dapat mengekspresikan kerinduan. 17. Menyentuh wajah dengan lembut Menyentuh wajah atau pipi dengan lembut bisa menjadi tanda kerinduan yang intim dan penuh kasih. 18. Menyentuh atau mengusap dada Menyentuh atau mengusap bagian dada seringkali menunjukkan kebutuhan untuk kenyamanan atau kehangatan emosional. 19. Mengikuti gerakan lawan bicara Menyelaraskan gerakan tubuh dengan orang lain, seperti meniru postur atau gerakan mereka, bisa menjadi tanda kerinduan untuk terhubung. 20. Mengungkapkan dengan suara yang lembut Menggunakan suara yang lembut dan penuh emosi saat berbicara dapat mengekspresikan kerinduan yang dalam. 20. Semua gerakan ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang perasaan kerinduan seseorang tanpa perlu menggunakan kata-kata secara langsung. 21. Dan itulah keajaiban dari bahasa tubuh yang mengungkapkan segalanya. 22. Rindu, dengan segala kompleksitasnya, hadir dalam setiap gerakan, ekspresi, dan kontak fisik yang kita lakukan. 23. Mari kita belajar untuk lebih memahami dan menghargai tanda-tanda rindu yang tak terucapkan namun begitu nyata melalui bahasa tubuh. 24. Rindu terhadap orang tua, saudara, anak, atau anggota keluarga lainnya. 25. Rindu terhadap anggota keluarga bisa muncul dalam berbagai situasi dan memiliki alasan yang berbeda-beda, tergantung pada hubungan dan kondisi yang dialami. 26. Berikut beberapa contohnya. 27. Mahasiswa yang merantau Seorang mahasiswa yang menempuh pendidikan jauh dari rumah mungkin merindukan orang tua mereka, terutama pada saat-saat penting seperti ulang tahun, hari raya, atau ketika menghadapi kesulitan. 28. Pekerja yang bekerja di luar kota Seorang pekerja yang harus tinggal jauh dari orang tua karena tuntutan pekerjaan bisa merasakan rindu, terutama jika mereka biasanya sangat dekat dengan orang tua. 29. Saudara yang tinggal di kota atau negara lain Saudara kandung yang tinggal terpisah jauh bisa merindukan kebersamaan mereka, momen-momen bercanda, atau dukungan emosional yang biasanya diberikan satu sama lain. 30. Orang tua yang bekerja jauh dari rumah Orang tua yang harus bekerja di luar kota atau luar negeri seringkali merindukan anak-anak mereka, merindukan waktu bermain bersama, atau momen-momen penting dalam perkembangan anak. 31. Orang tua yang baru saja bercerai Seorang orang tua yang tidak tinggal serumah dengan anak-anak setelah perceraian bisa merindukan kebersamaan dan kedekatan dengan anak-anak mereka. 32. Seorang cucu yang tinggal jauh dari kakek atau neneknya mungkin merindukan kasih sayang dan kebijaksanaan mereka. 33. Anggota keluarga lain seperti paman, bibi, atau sepupu yang dekat dan sering berinteraksi sejak kecil bisa dirindukan ketika jarang bertemu. 34. Rasa rindu terhadap keluarga bisa sangat mendalam dan memengaruhi perasaan seseorang, seringkali membawa kenangan indah dan harapan untuk bertemu kembali. 35. Rindu terhadap suami, istri, pacar, atau tunangan. 36. Rindu terhadap teman dekat atau sahabat yang mungkin jauh atau jarang bertemu. 37. Rindu terhadap kampung halaman, kota tempat tinggal, atau tempat-tempat bersejarah pribadi. 38. Rindu terhadap momen atau pengalaman tertentu dalam hidup, seperti masa kecil, masa sekolah, atau liburan spesial. 39. Rasa rindu sangat subjektif dan bisa dirasakan terhadap siapa atau apa saja yang memiliki makna khusus dalam hidup seseorang. 39. Terima kasih telah menyaksikan, tanda rindu yang tidak bisa dibuat-buat namun bahasa tubuh yang mengungkapkan segalanya. Semoga video ini membawa pemahaman yang lebih dalam, tentang kekuatan ekspresi bahasa tubuh dalam mengungkapkan perasaan yang mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap semangat! Terima kasih telah menonton!